Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagi teman-teman yang punya lampu LED yang sudah putus seperti ini Ini Samsung saya bongkar ya tadi ya Ternyata disini kelihatan ini ada itemnya Itemnya ini berarti LED-nya ini putus ya teman-teman ya Kita coba untuk coba pasang dulu Seperti ini ya Kita pasang Dan nyatanya memang Nah ini gak nyala ya teman-teman ya Oke, saya akan jelaskan terlebih dahulu Untuk rangkaian lampu di LED ini Ini biasanya rangkaian seri ya teman-teman ya Jadi kalau ada satu putus Maka kita bisa langsung jumper Rangkaian ini Jadi nantinya bisa nyalakan Oke, yang pertama perlu kita lakukan adalah Kita ambil dulu ya teman-teman ya Ini ya itemnya ini ya Ini bisa langsung dicongkel aja Nah ini seperti ini Gampang, ini nyongkelnya gampang ini teman-teman ya Ini filamennya Elemen-elemennya seperti ini Ini kalau bagian bawahnya ini ada kayak Konektornya itu ya Nah ini teman-teman Saya dekatkan dulu sini Nah ini kan ada elemen yang terputus ya Di sini ya Di sini kalau kita sambungkan Biasanya lampu akan bisa menyalakan lagi teman-teman Oke, untuk menyambungkannya teman-teman Bisa cari bahan apapun Yang tipenya konduktor ya teman-teman ya Oke, sebelumnya kita akan coba Apakah benar Karena LED ini ya bermasalah ya Oke Kita cek dulu ya teman-teman ya Kita masukkan seperti ini Oke, kita coba Pakai ini ya teman-teman ya Pakai jumper ya Jadi jumpernya atas bawah Di kaki-kakinya teman-teman Oh ini gak nyala ini Ini gini ya Nah ini nyala ya Jadi hati-hati untuk teman-teman Bagi yang pengen menyambungkan kedua elemen ini Ini terbukti nyala ya Jadi di sini kita akan gabungkan aja Antara sisi kedua elemen ini Langsung kita sambungkan Kita buktu elemen yang bisa digunakan teman-teman Di sini saya punya timah seperti ini Karena saya soldernya lagi gak ada nih Saya potong aja seperti ini Nanti kita tempelkan aja ya teman-teman ya Langsung di atasnya Lalu kita kasih solasi seperti ini aja Kalau teman-teman punya solder dan juga punya timahnya Lebih enak ya teman-teman ya Ini tadi saya coba nyari soldernya Kalau gak ketemu Jadi yaudah Kita pakai alternatif aja Segampangnya aja yang penting Lampu kita nyala dulu teman-teman Seperti ini tinggal kita tempelkan aja Di kedua ini Kadang ini teman-teman ya Permasarannya kadang kan dia meredup ya Meredup itu karena sebenarnya Masih ada Masih ada sambungan Tapi sambungannya mungkin Tinggal beberapa gitu ya teman-teman ya Ada yang kadang nyambung Ada yang kadang enggak gitu Kita tempelkan aja di sini Taruh di atasnya Saya akan taruh dulu di atasnya teman-teman Lalu kita kasih Solasi seperti ini teman-teman Solasinya Usahakan solasi ini ya Apa itu usahakan pakai Solasi listrik Biar aman Kalau gak pakai solasi listrik Nantinya takutnya ada konsleting ya teman-teman ya Oke seperti ini aja Ini sudah menyambungkan kedua elemennya teman-teman Bagian sampingnya kita potong Biar bisa kita tutup nantinya Oke seperti ini Kita coba lagi teman-teman Nah ini sudah nyara ya teman-teman ya Jadi bagi teman-teman yang punya permasalahan dengan lampu yang Lampu LED yang mati Karena jaringannya seri itu cukup mudah ya teman-teman ya Terutama untuk yang wattnya kecil seperti ini Kalau wattnya besar biasanya akan ada banyak ini ya teman-teman ya Akan ada banyak elemen dan mungkin nyambungnya juga akan lebih banyak ya teman-teman ya Oke Karena ini sudah kita bongkar Biasanya ini lemnya kan habis ya Lemnya habis Jadi disini nanti kita perlu ngasih lem ini ya Apa itu Lem kayak lem fog itu bisa Nanti ditempelkan aja seperti ini Habis ambil lem Lem saya praktekan juga untuk menutup Bolamnya Karena gak semua bolam yang sudah bisa dibuka itu bisa dipasang kembali ya teman-teman ya Biar aman dan gak lepas waktu nanti dipasang Saya lebih suka pasang pakai lem seperti ini Jadi akan lebih aman dan merekat kuat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton